Pemirsa gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter Jumat 15 Januari mengguncang Kabupaten Majeneh dan Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah gedung perkantoran, rumah sakit, fasilitas umum, hingga permukiman warga roboh. Berikut situasi terkini dari udara pasca gempa sulbar yang diambil dari kamera drone. Pasca gempa bumi 6,2 skala Richter, sejumlah perkantoran, rumah sakit, hingga fasilitas umum rusak parah. Seperti bagian depan kantor gubernur Sulawesi Barat yang roboh. Sejumlah alat berat eskavator terlihat berjibaku untuk melakukan evakuasi reruntuhan bangunan. Lalu, fasilitas umum Maleo Town Mall yang berada di Kabupaten Mamuju terlihat sebagian bangunan mengalami keretakan hingga roboh. Sementara rumah sakit Mitra Manakara Kabupaten Mamuju nyaris rata dengan tanah. Sejumlah warga bahkan tertimbun reruntuhan di rumah sakit tersebut. Sejumlah alat berat terpantau masih melakukan evakuasi reruntuhan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, di halaman kantor dinas sosial, Provinsi Sulawesi Barat turut menjadi posko relawan dan warga yang terdampak. Selain itu, posko darurat bencana yang didirikan Kementerian Sosial di Stadion Manakara, Mamuju. Dari Mamuju, Leo Muhammad Nur, INews melaporkan.